dan yang ketiga cirinya barang bener itu konsisten cirinya barang bener itu konsisten gak mulah-malih tidak mulah-malih dalilnya konsisten konsisten dalam mengambil dalil dalil utamanya adalah Al-Quran dan Al-Hadis Al-Quran dan Hadis Suhaeh konsisten yang dia pahami itu dihadapkan dengan ayat apapun gak bertentangan dihadapkan dengan Hadis apapun tidak bertentangan sehingga dia tidak risau dengan kajian ayat apa kajian Hadis apa gak risau tapi kalau gak benar biasanya dia konsisten gak konsisten karena yang dia pahami itu kalau dia ngaji satu Hadis seakan-akan ini kuat tapi begitu dia ngaji Hadis yang lain melemahkan sehingga Hadis-Hadis yang dianggap melemahkan ini biasanya kalau dikaji pun ngajinya sembilan lu itu sih yang gak dibahas konsisten juga dalam mengambil lujukan dengan sama ini ketika seorang ulama misalnya dari satu kitab yang kita ambil kata-katanya untuk menguatkan apa yang kita pahami berarti kita percaya dengan kitab ini ketika kita mengambil rujukan dari kitab ini berarti kita percaya dengan kitab ini sehingga apapun dari kitab itu layak untuk dijadikan sebagai rujukan berbandingkan dengan orang yang sudah memiliki kepahaman menyimpang satu kitab ada kata-kata yang bisa dinukil yang bisa dicomot diambil tapi kitabnya secara garis besar gak boleh di gak boleh dipelajari gak boleh dibaca kitab Nailil Autar diambil ada apa yang bisa diambil dari situ ambil tapi kitabnya boleh dikaji gak gak dikaji kitab apa lagi diambil dicomot fatwanya tapi ulama-nya secara umum gak boleh itu ulama sudah gak murni ketika seorang ulama mengucapkan kalimat yang dia anggap menguatkan ucapannya diterima diviralkan begitu dia mengucapkan kalimat yang melemahkan pamahamannya jangan diviralkan itu sudah gak murni nah ini ciri apa ini ciri barang batal seperti itu ciri barang batal seperti itu jadi gak konsisten walaukana min indi wairillah illa wajadu khuyhi wajadu fihi ikhtirapan kathira sesuatu kalau asalnya bukan dari Allah akan banyak perselisiannya akan banyak tidak tidak konsistennya kemudian jelas jadi jelas barang itu kalau benar jelas halilnya jelas gampang dijumpai dalam Quran dan hadis apalagi itu masalah yang sangat prinsip dalam agama katakan syarah sahnya islam syarat sahnya islam seseorang itu masalah yang sangat prinsip sangat prinsip dan jelas mudah kita jumpai dalam Quran mudah kita jumpai dalam hadis sahih mudah kita jumpai dalam ucapannya ulama-ulama salaf sangat mudah sekali ada sesuatu yang diklaim ini sebagai kebenaran bahkan sangat prinsip berkaitan dengan sah dan tidaknya islam seseorang kita cari dalilnya dalam Quran sulit kita cari dalilnya dalam hadis sulit kita cari pembenarnya dari ucapan-ucapan ulama-ulama salaf sangat sulit kalau pun ada itu adalah kalimat yang kita paksa maknanya kita belokan kepada apa yang kita pahami ini tanda-tanda bahwa itu tidak benar tanda bahwa itu tidak tidak benar karena kebenaran itu kalau Quran menyebut gimana nurun ada nur ada ulama mengatakan kebenaran itu punya cahaya punya cahaya phantom